Ayo teman-teman, kalau enggak mulai-mulai kuliah kita, ada yang bisa bantu, jelaskan. Kalau enggak saya tunjuk ya. Pak izin jawab Pak, data pemboran Pak, misalkan kalau misalkan kita mau. Ini siapa? Namanya enggak gue? Trihartini Pak. Trihartini ya? Iya. Welok itu salah satu data yang dipakai untuk pengukuran. Welok itu lebih ke data sumur Pak, data pemborannya Pak. Juntur ya? Suara ini gitu ya? Baik. 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 Halo, selamat menikmati. Nah, well-log itu bukan sebuah data sebenarnya. Jadi kalau kita artikan well-log itu adalah logging sumur. Jadi well-logging itu atau logging sumurnya adalah kegiatan suatu pekerjaan sebenarnya. Suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan data. Nah, datanya data apa? Data bawah permukaan. Data bawah permukaan ini berupa mungkin variasi dari perubahan litologi di bawah permukaan. Nah, itu ya. Jadi dengan menggunakan analisa logging ini, kita bakal bisa mengetahui variasi litologi di bawah permukaan. Jadi mungkin di bawah ada pasir, ada batu bara, ada batuan kerbonat, ataupun ada batuan lempung. Di situ bisa kita ketahui dengan menggunakan analisa logging ini. Dan logging ini sangat banyak ya. Ada untuk log litologi, ada log resistivity, ada log porosity. Jadi dia nggak cuma menganalisa litologi batuan aja. Tapi dia bisa juga digunakan untuk mengetahui isi dari si batuannya. Cuman, logging ini dia tidak langsung mengetahui apa jenis si batuannya. Dia hanya bisa membedakan litologi itu berdasarkan shell dan non-shell. Jadi cuma bisa membedakan, oh ini batuan shell dan ini batuan non-shell. Non-shell artinya bisa batu pasir, bisa batuan karbonat, ataupun batuan yang lain. Bagaimana cara logging supaya dia bisa mengetahui batuan yang ada di bawah permukaan? Caranya dengan mengkombinasikan well logging ini dengan analisa coring. Jadi dengan, kan coring itu ada kedalaman, kita combine dengan kedalaman yang ada di log, kita bakal tahu apa litologi yang ada di bawah permukaan. Paham ya? Jadi dia adalah analisa yang dilakukan untuk mengetahui data-data bawah permukaan. Banyak data-data bawah permukaan itu. Dan juga dia bisa dengan kita mengetahui litologi di bawah permukaan, dengan melihat dari pola lognya, kita bisa melakukan penghubungan antara sumur. Atau kita kenal dengan korelasi log. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi. Paham ya? Jadi dia memang logging ini dilakukan setelah proses pemboran dilakukan. Saat pemboran ini sudah mencapai target drilling-nya, atau kedalaman yang ditentukan. Biasanya sudah direncanakan dari awal, saat kita melakukan pemboran itu, berapa total depth yang akan dikejar. Mungkin 3.000 feet sampai dengan kedalaman 3.000 feet, maka dilakukan analisa logging. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini definisi dari well logging. Jadi ini definisi log zaman dahulu mungkin ya. Jadi, according to fourth edition of J.A. Jackson Glosary of Geology, log is a continue record as a function of depth. Jadi, dia adalah pencatatan yang dilakukan secara continue. Jadi, dia dilakukan secara continue, enggak secara dianalisa stop, analisa stop, atau intermittent. Jadi, dia dilakukan secara continue. Sebagai function of depth, sebagai fungsi dari kedalaman. Jadi, memang dia mengukur perkedalaman yang ditentukan. Jadi, bukan dari awal sampai dari paling dalam sampai yang paling atas, enggak. Tapi, tergantung engineer-nya. Mau melakukan analisa logging ini pada kedalaman berapa. Hampir sama dengan analisa core ya. Analisa core itu enggak semua kedalaman dilakukan. Tapi, ada kedalaman yang ditentukan ya. Biasanya pasti di zona-zona reservoirnya. Atau zona-zona pay zone-nya, atau zona minyaknya ya. Biasanya, graphic and plot to scale on a narrow paper strip. Biasanya, berupa graphic dan diplot. Diplot dengan menggunakan skala. Jadi, dia ada skalanya. Di narrow paper strip. Jadi, ada kertas khususnya. Nah, ini mungkin makanya saya bilang, ini mungkin pengertian zaman dahulu ya. Karena sekarang, sudah enggak ada lagi, mungkin udah jarang ya. Orang melakukan analisa logging itu, terus hasilnya itu di print di kertas itu udah jarang ya. Karena untuk pengolahan si W-Log ini sudah banyak menggunakan aplikasi ya. Ada JS ya. Geo Software. Ada IPM. Itu sudah banyak. Kalau nama analisanya, analisa petrofisik. Itu ya, interpretasi petrofisik. Nah, itu. Jadi, semuanya sudah dilakukan. Kurva atau grafik yang di-plot itu sudah digital ya. Sudah digitized ya. Kalau dulu dia kertas, terus kertas itu kita scan, lalu scanannya kita digitasi ya. Dengan skala, maka dari kurva log itu bakalan dapat angka-angka. Kalau sekarang, kita sudah dapat data secara digitalnya ya. Kita kenal dengan data LAS ya. Jadi, kalau kalian mau melakukan analisa petrofisik ya. Nah, kalau di perusahaan, kalian butuh, selain kalian butuh data LAS ya, data dari pembacaan lognya, butuh juga data well, header lognya ya. Karena di header log itu berisi data-data yang penting ya. Mulai dari jenis lumpur yang dipakai, terus ketinggian dari munara bornya, ketinggian dari lantai pemboraannya, ukuran dari diameter bitnya. Nah, itu sangat penting. Karena sangat mempengaruhi perhitungan saat melakukan interpretasi logging. Nanti saya tunjukkan ada contoh dari header log. ya, kepala lognya ya. Lalu, observation made on the rock and fluid of the geologic section exposed in the whalebor. Jadi, yang berisi tentang observasi mengenai batuan dan fluida ya, yang tersingkap di dalam lubang bor. Jadi, itu intinya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia enggak cuma mendeteksi batuan ya, tapi juga bisa mendeteksi isi dari si batuan. Nah, itu ya. Jadi, bisa juga artinya bisa digunakan untuk menentukan di mana posisi dari zona peison. Atau zona minyak kita. Itu sebenarnya fungsi penting dari si log. Nah, fungsi lainnya nanti saya jelaskan setelah slide ini ya. Nah, ini adalah beberapa sejarah dari whale log ya. Jadi, first electrical log was introduced in 1927 ya, in French using station resistivity method ya. Jadi, log pertama kali dikenalkan di Fransis ya, di tahun 27. Ya, udah sangat lama berarti log ini ada ya. Nah, dengan menggunakan metode resistivity. Resistivity itu tahanan listrik ya. Teman-teman pasti lebih familiar ya di geofisika. Lalu, the first commercial electrical resistivity tool in 1929 was used in Venezuela ya. Jadi, tool resistivity ini ya, digunakan secara komersial itu di tahun 29 ya. Dan digunakan di Venezuela, USA, dan Indonesia. Nah, di Indonesia memang sumur-sumurnya sangat banyak ya. Sumur-sumur yang berumur tua ya. Ada yang mungkin 1930-an itu sudah ada. Nah, itulah ya. Dulu yang melakukan eksploitasi di Indonesia sudah jelas Belanda ya. Jadi, kalau teman-teman mungkin melakukan skripsi di perusahaan, teman-teman bakalan, saya yakin bakalan menemukan data-data dari zaman Belanda ya. dan datanya itu masih ini ya, mungkin masih scan-scan-scan seperti itu ya. Dan scan-scan itu mungkin sudah tidak jelas untuk dibaca. Nah, itu menunjukkan sejarah perkembangan migas di Indonesia ya. Lalu, SP was, SP ini adalah spontaneous potential ya, jadi log electrical tadi ya. SP was run along with resistivity first time in 1931. Jadi, zaman dahulu masih menggunakan log resistivity aja ya. Dari tahun 1929 itu ya. 1927 sampai 1929 itu masih menggunakan single log. Lognya adalah log resistivity. Lalu, di tahun 1931 dilakukan kombinasi log. Jadi, mengkombinasikan antara si resistivity dengan si spontaneous potential log. Nah, kedua-duanya ini adalah log listrik sebenarnya ya. Lalu, Schlumberger developed the first continuous recording in 1931. Nah, ini ya. Jadi, mungkin sebelum ini recording-nya masih intermittent ya. Jadi, masih secara berkala. Lalu, yang mengembangkan analisa secara kontinu adalah si Schlumberger ya. Lalu, di tahun 1941 ya. GR, GR-nya adalah gamma-ray ya. Gamma-ray dan Newton log first started in 1941. Jadi, sudah sangat lama ya. Log radioaktif sudah diperkenalkan di tahun 1941. Lalu, micro resistivity already matter and lateral log were first time introduced in 1950. jadi, ada pengembangan lagi penambahan jenis log. Lalu, first induction tool was used in 1956 ya. Followed by formation raster in 1957. Formation density in 1960. Electromagnetic tool in 1978. ini sudah mengalami perkembangan ya. Jadi, jenis log-nya pun sudah sangat beragam ya. Lalu, di tahun 1990, barulah advanced formation tester was commercialized in early 1990. Jadi, log yang saat ini biasanya digunakan itu ya. Ada log litologi, log resistivity dan log porosity itu mulai dikombinasikan dan digunakan secara komersial di tahun 1990. Sampai dengan saat ini masih digunakan. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah contoh dari gambaran log pertama kali ya. Yaitu resistivity tool ya. Jadi, tempatnya pertama kali di French ya. di Wellin, Frenchel Brown ya. Nah, ini adalah service facility-nya. Ini peralatan di atas permukaannya ya. Nah, ini adalah hasil dari pembacaan dari log-nya. Dia berupa grafik seperti ini ya. Nah, semakin ke sini adalah sebenarnya semakin dalam intinya ya. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi, ini masih tampilan di 1927 ya. Nah, ini adalah log resistivity ya. Atau resistivity tools. Jadi, sebelah kanannya adalah nilainya ya. Berupa ohmnya ya. Satuan resistivitas itu kan ohm ya. Ya kan? Hambatan ya. Nah, ini kebawah. Kebawah ini adalah menunjukkan ke kedalaman. Jadi, pada kedalaman 130 ini adalah ini 0 ya. Nilainya 0, 5, 10, 15. Kalau di garisnya di sini artinya mungkin bisa kita baca dia adalah nilainya 3 mungkin ya. Lalu di sini di kedalaman 140 dia mungkin 2 gitu ya. 150 dia di tengah jadi 2 setengah ya. Nah, di sini di kedalaman 155 mungkin ya. Di sini nilainya adalah 12 setengah mungkin ya. dan yang paling besar ada di kedalaman 170 sampai 180. Dia nilai hambatannya adalah mungkin sekitar 20 ya. Karena maksimalnya 15 mungkin di sini ya. Atau lebih dari 15 ya. Nah, dari sini teman-teman kira-kira apa yang bisa teman-teman jelaskan ya. Apa yang bisa disimpulkan dari grafik ini. Nah, coba. Ada yang berani memberikan pendapat mungkin? Ada Rani? Coba. Ada Rani? Bagaimana? Ayo, jangan saya sendiri yang ngomong ya. Kita diskusinya dua arah ya. Coba. Siapa lagi yang berani? Ade, coba Ade. Halo? Iya, Pak. Nah, coba Ade. Kira-kira apa penjelasan dari grafik yang ada di layar kita ini, Ade? Kalau menurut saya, Pak, kan kita udah melakukan pengukuran. Setelah itu kita menganalisa login tersebut, Pak. Nah, dari analisa tersebut mendapatkan hasil berupa grafik yang udah dipot, Pak. Nah, kalau saya lihatnya, Pak, itu kan grafiknya udah yang tadi Bapak jelaskan memiliki nilai sama kedalaman. Nah, nilainya itu berupa ometer dan kedalamannya pada setiap kedalaman. salah satunya misalnya paling dalam itu pada kedalaman 175 dengan nilai resistivitasnya 16 ohmeter. Iya, Pak. Kira-kira interpretasinya apa, Rani? Apa yang bisa kita simpulkan dengan nilai oh, resistivitas pada kedalaman 175 itu adalah mungkin 20 gitu ya. Kalau kita lihat jaraknya itu ya. Kira-kira apa? Mungkin dari udah mencapai kedalamannya, Pak. Oke, jadi ini kita kembali lagi ke jenis lognya. lognya itu kan adalah log resistivitasnya. Dimana resistivitas itu kan dia hambatan ya, hambatan listrik ya. Jadi log ini dia mengukur besarnya hambatan listrik yang ada di bawah permukaan. Nah, itu adalah keywordnya atau kunci dari si log resistivitas tadi ya. Jadi dengan kita mengetahui di bawah permukaan ini ada anomali berupa nilai resistivitas yang tinggi. Nah, di situ bisa kita simpulkan fluida yang ada fluida yang bersifat menghambat listrik adalah apa? Minyak ya. Atau hidrokarbon. Hidrokarbon itu dia sifatnya tidak menghantarkan listrik. Nah, artinya di lapisan yang atasnya adalah fluida yang menghantarkan listrik. bisa kita diastifikasikan kalau fluidanya adalah air. Nah, itu adalah interpretasi dari si log resistivitas. Jadi dia melihat ketahanan jenis dari fluida yang ditembus ya. Dengan cara mengandalkan listrik mungkin ya. Di bawah permukaan. Oh, di sini hambatannya tinggi. Berarti kan ada anomali. Nah, di situlah pada kedalaman itulah dia melakukan produksi. Apakah benar di bawah permukaan ini ada minyaknya atau enggak. Nah, ini pada tahun 27 ini dia lognya itu masih single log. Jadi belum ada kombinasi yang lain. Sebenarnya kan yang menyebabkan dia resistivitas tinggi itu kan ada banyak faktor. Enggak cuman sebenarnya di bawah permukaan itu pasti minyak. Makanya penggunaan resistivity ini pasti sangat banyak kesalahan. Karena dia sangat simple sekali dalam menerapkan sistemnya. Kita lanjut ya. Sampai di sini masih paham. Masih mengikuti ya? Iya Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah fungsi log sebagai seorang geopisis. sebagai teman seorang geopisis teman-teman bakalan menjadi seorang geopisis nantinya. Jadi seorang geopisis akan bertanya apa yang kamu cari. Artinya dia mau dengan menggunakan data log ini dia bisa mengetahui mungkin payzone-nya ataupun struktur-struktur di bawah permukaan dengan cara melakukan korelasi tadi ya. Lalu are the top where you predicted ya? Apakah atau berapakah pada kedalaman berapa top dari formasi yang kamu prediksikan gitu ya? Jadi bisa mungkin bukan formasi ya tapi reservoir ya. Jadi dengan kita mengetahui top dan bottom dari reservoir kita bisa mengetahui ketebalan dari reservoir sehingga kalau kita tahu ketebalan dari zona minyaknya bisa tahu besarnya cadangannya. Lalu are the potential zone for us as you have assumed from seismic data? Jadi dari data seismic kita bisa menentukan apakah si lokasi ini memiliki bersifat for us ataupun enggak ya. itu bisa dari analisa RMS ataupun AI ya. Nah disini dia juga dikombinasikan dengan data seismik bisa kita tentukan apakah zona yang kita tentukan tadi benar-benar bersifat for us atau enggak gitu ya. Jadi kita dimigas kita enggak cukup mempercayai satu data. Jadi data-data yang ada itu harus dikombinasikan supaya interpretasinya menjadi lebih baik. Karena apa? Karena demigas itu kita kenal dengan industri yang high risk dan high cost. Jadi resikonya tinggi, biayanya juga tinggi. Jadi kalau kita asal-asalan dalam melakukan interpretasi dengan dikit data, otomatis resiko kegagalan yang kita dapat itu semakin besar. maka kalau kita gagal otomatis cost yang kita keluarkan jauh lebih besar lagi. Kita berhasil saja cost-nya sudah besar apalagi kita gagal. Kita lanjut ini adalah use log of geologis. Jadi seorang geologis mungkin bertanya pada kedalam berapa top dari formasi hampir sama dengan tadi. Is the environment suitable for accumulation of hidrokarbon? Apakah lingkungan pengendapannya mungkin cocok untuk terjadinya akumulasi dari hidrokarbon? Lalu Is that evident of hidrokarbon in this world? Jadi apakah ada bukti di dalam sumur ini pada kedalaman tertentu terdapat hidrokarbon? Bisa didireksi dari blog. Lalu Are hidrokarbon present in commercial quantity? jadi hubungannya kecadangan mungkin ya. Dengan kita tahu ketebalan dari rasa luar dan ketebalan zona minyaknya kita bisa tahu ini ya cadangannya atau banyaknya minyak yang ada di bawah permukaan. Lalu How good how well is it? Jadi dari well log juga kita bisa mengetahui ini ya apakah sumur yang kita bor ini dia ada ini ada runtuhan atau memang sumurnya bagus ya jadi enggak ada kerusakan di bawah permukaan ataupun sumurnya kalau kita rencanakan dia harus lurus apakah ada defleksi yang terjadi itu bisa dideteksi dari well log mungkin ya. Lalu what are the reserve ya jadi hubungannya kecadangan ya ini sama balik lagi ke cadangan could the formation be commercial nah ini adalah fungsi log dari seorang drilling engineer ya jadi jadi seorang engineer ya drilling engineer ya engineer pemboran what is the whole volume for cementing jadi dengan menggunakan ini ya analisa log ini ya kita bisa mengetahui biar berapa ini ya volume dari lubang sumur dengan kita tahu volume dari lubang sumur kita bisa mengetahui berapa semen ya ataupun lumpur yang harus digunakan gitu ya lalu ad there any key seed ya apakah ada peralatan yang tertinggal di bawah di bawah sumur ya itu sangat sering terjadi ya ada tools-tools yang tertinggal di lubang sumur ya itu biasanya disebut dengan fish ya lalu where can you get a good packer seed for testing ya lalu rate of untuk menentukan rate of penetration ya jadi rate of penetrationnya adalah kecepatan dari perputaran ini ya rangkaian pipabor itu ya jadi kalau dia semakin tinggi putarannya maka ROP-nya semakin besar semakin tinggi nilainya itu ya nah ini biasanya hubungannya adalah ke batuan mungkin ya jadi kalau batuannya kompak mungkin ROP-nya bisa dinaikin ya tapi kalau batuannya agak tidak kompak mungkin seperti shell gitu ya lempung gitu mungkin ROP-nya bisa diturunkan gitu ya lalu analisis drill cutting ya dan drilling mud lalu untuk menghitung hilang atau penambahan dari lumpur pemboran ya mungkin agak agak gak nyambung ya teman-teman ya agak bingung ya tentang yang ini ya drilling engineer ya cuman teman-teman harus tahu karena teman-teman di industri migas gak kerja sendirian ya jadi teman-teman harus tahu pekerjaan dari rekan teman itu seperti apa supaya teman-teman bisa support di pekerjaan teman-teman di pekerjaan engineer lain ya karena kita kerja itu secara kelompok ya makanya kalau ada apa ya mungkin saat ada interview di HRD untuk bekerja itu pasti apa kamu bisa kelebihan kamu ya mungkin kamu bisa menjelaskan saya bisa bekerja di dalam tim gitu ya nah itu adalah refleksi beneran kalau kita kerja itu memang kita itu bekerja sebagai seorang sebagai ini ya sebagai sebuah tim ya jadi bukan sebagai individu yang bekerja gitu ya lalu ini fungsi log sebagai reservoir engineer ya jadi di di apa ya di industri migas itu sangat lengkap ya bidangnya itu ya jadi untuk reservoir sendiri dia punya ahlinya sendiri ya untuk reservoir engineer ini dia harus untuk mengetahui seberapa tebal dari pay zone-nya ya atau zona produktifnya ya lalu seberapa homogen ya si lapisannya ya lalu volume hidrokarbon hubungannya pasti kecadangan ya lalu will the well payout ya sama kalau semakin besar cadangan otomatis ya dia untungnya semakin besar ya pasti payout ya lalu production engineer ya jadi production engineer ini biasanya dia mengurusi peralatan-peralatan di permukaan ya fasilitas produksi artinya ya nah ini the production engineer is more concerned with where should the well be completed ya jadi pada kedalaman berapa si sumur ini harus di komplesi ya atau di perforasi ya lalu what kind of production rate can be expected ya lalu will there be any water production ya apakah ada problem air ya biasanya water coning ya jadi produksi airnya lebih banyak dari produksi minyak ya biasanya dikarenakan saat melakukan komplesi ataupun penyelesaian sumur ya saat membuat perforasi perforasinya mendekati zona air ya lalu how should the well be completed ya oke ini adalah data-data yang ada di bawah permukaan ya jadi ada data drilling cutting ya cutting teman-teman tahu apa itu cutting baru dengar ya cuttingnya adalah serbuk pemboran ya jadi ibaratnya teman-teman ngebor kayu ya kalau ngebor kayu kan pasti ada ini ya serbuk-serbuk kayunya itu ya nah itu kita analogikan sebagai cutting ya jadi kalau kita ngebor ngebor batuan pasti batuannya itu juga bakalan menjadi serbuk ya nggak bakal dia berupa batuannya menghilang ya nah si cutting ini harus diangkat ke permukaan gitu ya nah setelah dia sampai ke permukaan itu bisa dianalisa mulai dari jenis batuannya dan dia berada pada kedalaman berapa nah itu analisanya namanya analisa lag time ya lalu selanjutnya mud logs ya mud log ini salah satu jenis log ya nah dia disini untuk menentukan drilling rate mud property dan gas analysis jadi kalau terdapat gas di dalam lumpurnya itu bisa dianalisa untuk mengetahui apakah yang dominan itu adalah minyaknya ya kalau minyaknya artinya sudah lapisan yang berisi minyak itu sudah tertembus mungkin seperti itu ya lalu data core eh pressure transient test ya ini berisi data-data tekanan laser core data-data permeabilitas dan fluid recovery ya lalu data core data corenya ada dua ya ada data core routine ada data special core analysis atau dikenal dengan skull ya nah data core perbedaannya kalau data core routine dia berisi data porositas permeabilitas litologi batuannya residual fluid saturation sedangkan kalau skull ya special core analysis dia berisi data relative permeability dan capillary pressure itu perbedaannya cuma di situ ya jenis analisanya lalu waylock ya ini adalah yang kita pelajari saat ini ya dia berisi data porosity litologi water saturasi dan net pay thickness nah ini untuk analisa logging ini yang interpretasi ya akhirnya itu adalah ini ya mencari water saturasi ya karena dengan dengan kita mengetahui water saturasi kita bakal mengetahui oil saturasi itu ya sehingga kalau oil saturasinya semakin besar artinya di dalam lapisan tersebut berisi minyak itu ya ini karena saya nggak full ngajar ya mungkin yang menjelaskan Pak Juvay nanti ya tapi nanti kalau ada kesempatan coba saya berikan cara melakukan analisa secara kuantitatif ya walaupun secara kualitatif juga bisa lalu analisa seismik untuk menentukan struktur gross net thickness dan porosity jadi data porosity permeability itu sangat banyak bisa dianalisa dari core well log dan seismik mana yang paling bagus pasti kombinasi antara ketiga ini lanjut nah logging cost ya jadi cost untuk logging ini ini sangat besar ya atau sangat mahal dia berkisar 5-10% dari total well cost ya artinya kalau satu sumur itu harganya 100 miliar ya berarti 10 miliarnya mungkin itu adalah biaya dari well logging-nya itu ya lalu onshore well cheaper ya onshore ini artinya darat ya jadi sumur-sumur yang ada di darat itu kita kenal dengan onshore ya karena minimum set bisa di running ya tapi kalau offshore offshore ini adalah pemboran minyak di lepas pantai ya jadi yang di laut itu kita kenal dengan offshore offshore itu darat ya berarti di luar darat itu adalah offshore ya nah dia lebih mahal karena full set of logs are running karena apa? karena memang untuk melakukan analik pemboran di lepas pantai itu biayanya sangat mahal ya berkali lipat dari pemboran di darat makanya kalau kita running minimum set mungkin takutnya analisanya tidak sebagus kalau kita running full set ya makanya untuk meminimalisir ini ya kesalahan dalam analisa mungkin full set log di running ya karena kalau gagal kan biaya yang sudah kita expand ya kita spending di sini sudah sangat besar karena itu lalu it's run even hydrocarbon are not found jadi logging ini kenapa mahal karena dia di running even if hydrocarbon are not found ya jadi kita belum tahu nih di bawah permukaan ini di bawah lapisan yang kita bor ini beneran ada minyak atau enggak nah itu ya karena dia fungsinya untuk menentukan minyaknya kan apakah di bawah permukaan itu ada minyaknya atau enggak itu kita taunya dari si log ini nah itu jadi kalau dia gagal gitu ya uang yang kita bayarkan itu enggak akan kembali beda kalau kita baikin motor ya kita baikin motor kalau motornya enggak sehat kita enggak perlu bayar ya nah ini dia hampir sama kayak kita masuk rumah sakit ya kita udah bayar ratusan juta eh mati cuma kita habis ratusan juta mati juga nah itu ya seperti itu ya analoginya ya oke kita lanjut nah ini adalah contoh logging ya fasilitas logging yang ada di permukaan ya nah ini biasanya menaranya disini ya menara pemborannya disini ini rok mungkin menara yang kecil ya dia menara itu ada yang besar ada yang kecil ya nah ini biasanya yang kecil ini biasanya dipakai di kedalaman yang rendah mungkin ya atau mungkin enggak terlalu dalam gitu ya kalau dia semakin dalam kan tekanan semakin besar ya makanya kalau kita pakai menara yang kecil seperti ini saya yakin dia enggak akan kuat menahan tekanan di bawah permukaan jadi mungkin contoh ya untuk reservoir yang kedalaman 3.000 meter ya atau 2.000 meter lah atau 1.000 meter ya atau 1 kilo ya itu mungkin tekanannya bisa di atas 1.000 ataupun 1.500 PSI ya atau pound square inch ya nah analoginya ya kalian pernah lihat ban truck meledak ya mungkin pernah lihat langsung ataupun di youtube gitu ya ban truck itu dia tekanannya mungkin masih 60 PSI ya nah itu kalau sudah meledak mungkin ada orang di dekat ban itu orang itu bisa melanting ya udah bisa mental jauh gitu ya sampai bajunya mungkin bisa lepas nah kalian kalian bayangkan bagaimana tekanan sebesar 1.000 PSI berapa besar tekanan itu nah itu ya bisa terbang semua peralatan di bawah di atas permukaan itu mungkin ya kalau terjadi blowout mungkin ya nah itu itu makanya dikatakan industri migas itu high risk ya resikonya sangat besar wajar kalau kalian bekerja di sana dibayar dengan tinggi ya karena taruhannya adalah nyawa nah ini adalah salah satu instrument lock ya nah ini yang kita kenal dengan kaliper lock kaliper lock ini salah satu jenis lock litologi ya dia untuk menentukan selain untuk menentukan litologi ya dia juga untuk menentukan diameter dari lubang bor ya nah biasanya logging itu di running dari bawah ke atas ya wireline logging ya jadi logging itu ada ada dua jenis ya ada logging while drilling ada wireline logging kalau wireline dia pakai kawat baja seperti ini ya jadi toolsnya diturunin ke bawah permukaan barulah ditarik dari bawah ke atas jadi bukan di running dari atas ke bawah karena dia kan berupa wireline ya kalau kita running dari atas ke bawah ya langsung kita analisa mungkin terjadi nyangkut gitu ya peralatan yang ngangkut di tengah-tengah otomatis analisanya mungkin stop di situ ya nah itu bakal merusak data makanya kalau kita running dari bawah kan ada stuck sedikit mungkin ada terjepit sedikit bisa ditarik gitu kan dipaksa dia bakalan lepas seperti itu kan nah itu itu kalau dia wireline logging ya kalau dia LWD ya logging while drilling dia peralatan loggingnya itu langsung dipasang di rangkaian pipa pemberan nah itu ya nanti ada ilustrasi gambarnya nah ini juga masih salah satu salah empat ya ada empat kan jenis ini ya kaliper lock ya jadi dia dia ini ya ada kaki-kakinya ini kan ada legnya ini nah legnya ini bakalan ini menyesuaikan dengan diameter lubang bornya jadi saat terjadi penyempitan lubang bor legnya ini bakalan mengecil nah terbaca di di atas ya nah itu mengapa bentuknya seperti ini ya ke bawah kan legnya karena memang dianalisanya dari bawah ke atas kan kalau kita analisa dari bawah ke dari atas ke bawah otomatis dia nyangkut kan legnya kan nah itu oke ya itu salah satu jenis lock ya nah ini adalah wireline logging sama logging while drilling tadi ya jadi kalau wireline logging dia ini ya kuncinya itu ada di tulisan ini wireline itu ya wireline itu kawat baja itu ya nah itu dia menggunakan kabel baja seperti itu nah kalau logging while drilling dia toolsnya itu dipasang di rangkaian pipa pemboran jadi saat melakukan pemboran dia langsung mengukur ya mengukur litologi yang ditembus ini ya tapi kalau wireline logging dia setelah pemboran selesai ya sudah capai target yang ditentukan fasilitas pemboran dilepas dulu ya dilakukan pemasangan casing dulu pemasangan dilakukan smanting dulu barulah dilakukan wireline logging jadi prosesnya jauh lebih lama ya dibandingkan si logging while drilling karena dia lebih lama otomatis biaya pasti lebih besar dari si logging while drilling oke lanjut ya nah ini basic principle wireline logging peralatannya diturunkan dia mengukur parameter-parameter yang ada di bawah permukaan dicatat di permukaan lalu dinaikkan fungsi kedalamannya tadi ya nah untuk logging ini dia enggak di running satu-satu ya biasanya dia sudah dikombinasikan semua alatnya ya jadi log yang penting itu biasanya adalah log lithology log resistivity dan log porosity tiga log itu biasanya wajib di running ya dalam satu analisa ya jadi sekali running ada tiga jenis log ya nah ini dia conduct after drilling ya ini dilakukan saat pemboraan hasilnya sama ya nah ini perbedaannya kelebihan dan kekurangannya kalau wireline log advantage-nya kelebihannya better resolution ya jadi resolusinya lebih bagus kontrol kedalamannya lebih baik lalu more certain data on quality ya nah kekurangannya karena dia dilakukan setelah pemboraan ya maka akan terjadi efek invasi ya sehingga menyebabkan damage dari formasi ya damage formasi ini bisa menyebabkan penurunan dari permeabilitas ya karena porosit permeabilitas pori-pori itu ya pori-pori di batu reservoirnya itu terisi lumpur pemboraan nah itu lalu unable to lock in high angle ya jadi dia cuma bisa digunakan di sumur yang vertikal ataupun dengan derajat kecil dari 60 ya elevat defleksinya ya jadi dia nggak bisa untuk sumur-sumur yang sifatnya direksional ataupun sumur-sumur horizontal ya jadi pemboraan itu nggak semuanya vertikal nggak semuanya tegak lurus jadi ada pemboraan itu sifatnya direksional ya berarah ataupun horizontal ya jadi kalau berarah itu memang apa pemboraannya itu bisa gerak-gerak seperti itu ya mencari targetnya gitu ya tapi kalau horizontal dia vertikal terus dia datar ya lalu logging well drilling ya ini kelebihannya ya reduce read time karena dia digunakan saat pemboraan langsung kan jadi kita nggak perlu lagi lepas rangkaian pemboraan baru melakukan analisa logging itu nggak jadi saat pemboraan langsung dia mengukur menganalisa lapisan yang tembus lalu ini ya real time decision ya jadi ya dia datanya real time saat pemboraan langsung diukur ya sehingga problem pemboraan nggak akan terjadi ya lumpur pemboraan itu belum sempat masuk atau menginvasi si zona reservoirnya ya itu jadi formasi damage-nya nggak terjadi ya lalu high angle bisa digunakan di pemboraan directional apupun pemboraan horizontal ya karena dia dipasang di rangkaian pipa pemboraan soalnya kan lalu disadvantage-nya borehole size unknown ya jadi diameter rubang bor nggak kita ketahui ya jadi kalau terjadi runtuhan mungkin ya ada ada apa lubang sumurnya itu apa ambruk gitu kita nggak tahu ya tapi kalau kita wireline kita bisa tahu oh ini ada ada penyempitan lubang bor ada pembesaran lubang bor nah itu bisa kita ketahui kalau wireline ya tapi kalau si LWD kita nggak tahu lalu good data collective only when the tool is rotating jadi kalau saat pemboraan tuh problemnya banyak ya nggak semulus ini ya pantat bayi ya jadi pasti ada berhentinya nah itu ya jadi good data ini hanya didapat saat pemboraan berjalan tapi kalau terjadi problem mungkin pipe stack pipa terjepit ya analisanya jelek pasti lalu log resolution is generally poor than that of wireline jadi resolusinya pasti lebih jelek daripada wireline makanya dikatakan wireline tadi lebih bagus kan lalu debt control is poor ya karena ya itu tadi karena dia digunakan saat pemboraan berlangsung kan jadi kontrol kedalamannya nggak bagus kalau setelah pemboraan kan dilakukan analisya well log oh misal kita wireline kita terjadi defleksi atau sumurnya nggak lurus itu kita bisa tahu tapi kalau kita analisa logging while drilling saat pemboraan kita nggak tahu sumurnya benar apa sesuai target kita atau nggak itu kita nggak tahu itu plus minusnya umumnya yang dipakai itu biasanya paling banyak setahu saya itu wireline wireline logging karena kualitas datanya itu terjamin ya nah ini nah ini tadi ya yang saya katakan header log tadi ya nah ini jadi dulu ya tampilan log itu seperti ini ya jadi berupa print kertas itu ya ada ini lognya biasanya ya lalu disini data-data mengenai sumurnya ya ukuran diameter lubang bornya gitu ya terus ini spek dari si sumurnya ini zoomnya ya ini yang kita kenal header log ini ada nama sumurnya ya TN1 S13 terus fieldnya TUNU nama rignya Maira yang melakukan yang melakukan analisanya selam berje terus nah ini company-nya total IP ya lalu koordinatnya ya XY-nya ya option mahakam dia di laut ya berarti ya nah ini yang salah satu yang penting KB kepanjangan KB ini KB dia panjangnya 19,51 meter biasanya panjang KB ini sama dengan panjang si meja pemboran ke dasar tanah ya lalu GL ini apa ya kan saya lupa lalu elevasinya 0 ya dari 0 mulainya nah ini juga penting lognya dilakukan di 2004 lalu nah ini TD-nya ya dead drillernya 4750 meter ya 4 kilo 4,7 kilo ini berarti rig besar lalu ukuran casingnya nah ini ukuran bitnya ya 8,5 inci lalu nah ini juga salah satu yang penting RMF resistivity mudfiltrate-nya harusnya ada datanya nah ini semuanya sebenarnya penting ya jadi tiap sumur itu ya header lognya data header lognya ini pasti beda-beda jadi gak bisa kita pakai header log sumur S13 untuk mungkin S20 itu gak bisa ya karena jenis lumpur yang digunakan saat itu mungkin juga berbeda ya lalu jenis rignya juga berbeda lalu ukuran dari bitnya juga berbeda parameternya sangat berbeda jauh ya jadi gak bisa digunakan satu header log ya karena memang saat skripsi umumnya biasanya seperti itu ya jadi kalian itu karena masih belajar mungkin belajar menganalisa kalian itu dikasih header log satu ya tapi data lastnya banyak nah itu kadang ini menyebabkan analisa kalian itu menjadi berantakan jadi kalau memang ada header log lebih baik gunakan header log sumur itu sendiri ya nah ini sama tadi ya pelokasi depth reference depth of log casing shoe depth bit size mat data ini salah satu yang penting itu ini mat datanya ada tipenya propertinya resistivity-nya temperatur maksimumnya nah itu nah ini adalah contoh dari presentasi log kalau zaman dulu kan masih hitam putih nah sekarang dia sudah digital dan dia juga sudah punya warna nah ini adalah biasanya dia datanya itu masih yang ini yang ini masih 1, 2, 3 ini sama 4 ini nah ini adalah hasil analisa mungkin ya hasil interpretasi ya nah disini ada nah ini ya saya katakan tadi kolom pertama itu adalah namanya log lithology kolom kedua adalah log resistivity kolom ketiga adalah log porosity nah di log lithology ini ada gak cuman satu jenis log ada banyak jenis log nah ini yang warna hitam ini adalah log caliper yang tadi untuk menentukan diameter rubang bor lalu yang ini SP ya warna biru nah ini warna biru dia ini ada skalanya ya dari ujung sini sampai sini artinya minus 100 sampai 100 nah log SP ini adalah log listrik tadi ya jadi dia yang tadi apa menentukan lithology berdasarkan sifat pengantar listriknya mungkin ya lalu BS ya BS ini saya kurang tahu juga ya kita skip dulu ya lalu ini GR ya GR ini adalah log gamma ray nah yang paling bagus sebenarnya untuk menentukan lithology batuan itu adalah log ini ya gamma ray nanti saya jelaskan juga apa itu bagaimana mekanisme kerjanya mungkin ya nah kolom kedua ya kolom kedua ini adalah log resistivity ya atau dia fungsinya untuk mengetahui isi dari di dalam batuannya ya di dalam pori-pori batuan jadi jadi dia ada tiga jenis ya log resistivity ini ya ada LLD LLS dan MSFL ya jadi memang saat pemboraan terjadi ya bakalan terbentuk tiga zona ya jadi zona short zona zona di sekitar lubang bor ya itu kita kenal dengan zona yang terinvasi oleh fluida lumpur pemboran ya apa yang namanya zonanya skip ya itu saya jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya ya jadi gak apa-apa di skip dulu nah ini dia S ini dia ada S nya ini artinya dia short ya jadi dia mengukur resistivitas di zona yang paling dekat nah ini yang M ini medium nah ini agak jauh setelah dekat tadi ya zona transisinya lalu yang D ini adalah depth ya lateral log depth jadi ini adalah zona yang terjauh yang tidak terinvasi oleh lumpur pemboran nah itu aja jadi perbedaannya ini cuma disitu ya antara tiga jenis log ini karena dia memang dipengaruhi oleh si lumpur pemboran tadi lalu ini adalah ini ya log porosity ya DT ini adalah log sonic ya lalu Roby ini adalah ini ya log density ya dan yang terakhir ini adalah NP NP log neutron ini adalah salah satu jenis log porosity jadi jadi mungkin seperti ini ya saya ambil contoh di kedalaman 123 sampai 1230 sampai 1250 yang disini dapat dilihat dari log litologi ya dia semakin ke kiri ya mengindikasikan kalau di zona ini adalah batuannya adalah non shell ya jadi semakin ke kanan biasanya dia adalah shell ya jadi disini adalah non shell lalu dilanjutkan dari log resistivity dia memiliki tahanan yang tinggi ya hambatan yang tinggi hambatan listrik yang tinggi atau bisa kita simpulkan ini adalah zona yang berisi yang berisi fluidahidrokarbon mungkin ya lalu dapat dilihat disini juga nilai porosity nya terjadi cross plot ya antara Robi dan Enpa ya dan juga DT nya juga trend nya lebih ke kiri ya maka bisa diindikasikan kalau disini adalah zona minyaknya itu adalah analisa secara kualitatif nah untuk melakukan analisa log ini gak cukup cuman menggunakan analisa kualitatif perlu kita lakukan analisa secara kuantitatif nah kalau ada kesempatan bakalan saya ajarkan ya kita fokus ke penjelasan dari jenis-jenis log dulu supaya paham ya fungsi-fungsi dari log itu barulah kita lakukan interpretasi ya kita tahu dulu mekanisme kerjanya seperti apa oke untuk pertemuan pertama ini cukup ya kita selesai jam 9 ya apa boleh saya lanjutkan untuk pertemuan ketiga gitu gak apa ya nanti jam 9 lewat 10 langsung kita cut aja slide-nya ini ada banyak soalnya saya yakin kalau besok kita kerjain pun mungkin gak selesai juga jadi kita selesai setengah slide dulu ya gak apa ya ya pak saya lanjut ya ini ada pilihan sebenarnya teman-teman teman-teman mau saya menjelaskan tentang reservoir aspek atau saya jelaskan tentang aspek pemboran silahkan teman-teman memilih mana yang menurut teman lebih butuh gitu tentang reservoirnya atau tentang pemborannya reservoir aja pak oke reservoir ya siap berarti pemborannya kita skip ya saya cari dulu slide reservoirnya ya selamat menurut Oke kita jelaskan Reservoir aspeknya ya Sudah tampil ya selainnya Oke ini mungkin Ini udah ya Petroleum system udah Jadi kita skip gak apa-apa ya Di GMB kan sudah dijelaskan ya Dilihat-lihat dulu aja ya Oke ini mungkin Kita mulai dari sini aja ya Jadi berdasarkan Fasa fluida ya Reservoir itu ada tiga jenis ya Yang pertama itu reservoir minyak Reservoir gas kondensa dan reservoir gas Jadi ada tiga Nah reservoir minyak ini ada dua jenis Ada reservoir minyak jenuh ya Atau kita kenal dengan oil saturated Dan juga reservoir minyak tak jenuh Atau under saturated Nah bedanya ya Kalau reservoir minyak jenuh artinya Di dalam reservoir itu hanya ada minyak Tidak ada fluida lain Maksudnya tidak ada gas Di dalam minyak Di dalam minyak tersebut ya Jadi di dalam reservoir itu hanya ada Minyak Minyak dan air mungkin ya Artinya Kondisinya adalah Oke Bentar Ini masih di record ya Maaf ya saya mau Kondisinya adalah Tereservoir ya Kecil dari PB PB ini adalah Pressure bubble Jadi Pressure bubble ini Adalah tekanan Dimana Gas itu mulai lepas dari minyak Pada kondisi Tekanan reservoir kecil dari tekanan bubble Maka tidak akan ada gas Di dalam minyak Ya Jadi ada kondisi P besar dari PB P reservoir Besar dari PB Ya Jadi Hal ini akan menyebabkan Gas ya Dia masuk ke dalam Minyak Ya Jadi mungkin reservoir seperti ini ya Ini gas ya Ini gas Ini minyak Ini air ya Kondisi ini ya Ini adalah kondisi yang sering teman-teman Lihat di buku ya Dimana ada gas Ada minyak Ada air ya Nah kondisi seperti ini terjadi apabila Tekanan reservoir kecil dari tekanan bubble point Ya Tekanan bubble point itu adalah Tekanan dimana Gas itu mulai terlarut di dalam minyak Ya Jadi Kalau tekanannya lebih kecil dari tekanan larut itu Maka Yang terbentuk adalah kondisi seperti ini Ya Gasnya ada di atas Minyaknya ada di bawah Jadi gasnya tidak terkompresi dalam minyak Tapi kalau Tekanan reservoir ini ya Lebih besar dari tekanan larutnya Ya Maka yang terjadi adalah Gas ini Ya Bakalan masuk ke dalam minyak Dia bakalan terlarut dalam minyak Ya Kenapa? Karena tekanannya yang sangat besar Ya Karena gas itu kan dia mudah terkompresi Karena dia tekanannya sangat besar Otomatis Gas itu terkompresi ke dalam minyak Sehingga yang terjadi adalah Kondisinya Oil Water Nah ini Jadi itu ya Jadi kalau dia kondisinya ada gasnya Artinya kondisinya adalah Reservornya kecil dari PB Ya Oke Paham penjelasannya? Jadi disini ada gas yang terlarut Pak Saya mau nanya Itu kan tadi kan gasnya terlarut ke minyak Itu mempengaruhi kualitas minyak yang dihasilkan Enggak Pak? Ya Sangat mempengaruhi Jadi ada Hubungan Minyak Hubungan ini ya Jadi ada tiga yang terpengaruh disitu ya Jadi ada Ini ke grafiknya ya Mungkin kita hubungkan ke ini Fiskositas ya Kita lihat dari fiskositas dulu Fiskositas tahu apa? Ini tekanan ya Peres mungkin ya Pereservor ya Nah ini adalah hubungan dari fiskositas terhadap Ini ya Terhadap fiskositas Fiskositas itu adalah kekentalan minyak ya Jadi Trend grafiknya adalah seperti ini Mungkin ini kita ambil Titik mulai naiknya adalah Disini ya Ini adalah PB PB itu adalah tekanan saat gas terlarut dalam minyak Nah kita asumsikan PB adalah mungkin seribu Oke ini seribu ya ini ya Maaf nih Saya nulisnya pakai mouse Nah ini tekanan reservoirnya 2000 Kondisinya ada disini dulu Ini 2000 ya Nah ini 0 disini Jadi semakin tinggi Nilainya semakin tinggi Ya semakin ke kanan Ya semakin besar juga Nah ini adalah hubungan Tekanan terhadap fiskositas ya Jadi Kalau tekanan inisialnya ya Tekanan reservoir mula-mulanya adalah 2000 PSI ya Lalu tekanan bubble pointnya adalah 1000 Otomatis kan kondisi yang terbentuk adalah ini ya Ya PR Tekanan reservoir lebih besar dari tekanan bubble nya Maka yang terbentuk adalah seperti ini Jadi Dia berada di atas PB ya Nah pada kondisi ini ya Trend dari si fiskositas ini ya Dia menurun ya Menurun Artinya fiskositasnya semakin rendah Ya kan Terjadi kan kita ini ya Awalnya kan tekanan inisialnya 2000 ya 2000 PSI Lalu terjadi Kita produksikan minyaknya Ya kan Otomatis terjadi penurunan tekanan ya kan Awalnya 2000 Kita produksikan minyaknya kan Fluida berkurang ya Fluida berkurang kan otomatis tekanan juga itu berkurang Maka saat Seiring jalannya produksi ya Terjadi penurunan tekanan Ya Nah penurunan tekanan ini ya Karena dia masih di atas PB Ya Maka menyebabkan nilai fiskositas ini menurun Kenapa menurun Karena gas Di dalam minyak itu mulai mengembang Ya Jadi awalnya kan dia terkompres ya Tekanan tinggi kan Terjadi penurunan tekanan kan otomatis Gas di dalam minyak itu mengembang Tapi dia belum lepas dari minyak Ya Nah saat tekanan minyak Sampai ke tekanan 1000 ya Otomatis gas mulai lepas Ya Gas mulai lepas Di tekanan PB ini Tekanan reserponnya sama dengan 1000 ya Gas mulai lepas Lalu terjadi Produksi kan masih berjalan ya Terjadi lagi penurunan tekanan Mungkin tekanan reserponnya jadi 900 Otomatis Gasnya mulai banyak yang terlepas Nah disini Refleksi dari minyaknya adalah Trendnya naik Ya Jadi fiskositasnya membesar Nah itu Jadi Karena adanya gas yang lepas Si minyaknya menjadi Semakin kental Nah itu Nah semakin tinggi Artinya gas yang terlarut itu Semakin berkurang Nah itulah Fiskositas minyak aslinya Nah itu adalah hubungan dari Adanya gas yang terlalu dalam minyak tadi ya Nah selain Selain fiskositas juga ada Faktor volume formasi ya Faktor volume formasi itu Perbandingan dari volume minyak yang ada di reservoir Dengan minyak yang ada di permukaan Nah itu Nanti ya saya jelaskan ya Yang ini yang paling simpel untuk dipahami mungkin ya Paham ya Oke kita lanjut Lalu yang kedua ada gas kondensat ya Gas kondensatnya adalah Dimana Rantai hidrokarbonnya ini Terdiri dari C Mungkin C5 dan C6 ya Jadi kalau kan ada C1, C2 Ada C3, C4 C5, C6 itu kita kenal dengan gas kondensat Nah C7 ke atas Lalu kita kenal dengan minyak Nah untuk gas kondensatnya dia Dia sifatnya liquid ya Dia sifatnya cairan Namun Dia bisa menguap Contohnya seperti apa? Bensin Bensin itu dia Dia sifatnya cairan kan Tapi kalau kalian taruh dia di wadah yang terbuka Dia bakalan habis Karena dia bisa menguap Nah itu adalah contoh dari gas kondensat Nah biasanya Reservoir gas kondensat ini ya Biasanya dia digunakan Untuk blending ya Jadi minyak itu kan ada yang sifatnya berat Ada yang sifatnya ringan ya Untuk minyak-minyak yang sifatnya berat Mungkin dicampurkan dengan gas kondensat ini Biasa menyebabkan si minyak berat ini berubah menjadi minyak ringan Seperti di batubara ya Ada batubara kalori rendah Ada batubara kalori tinggi kan Dicampurkan jadi batubara kalori sedang Nah seperti itu mungkin ya Analoginya Lalu Yang ketiga ya Adalah reservoir gas kondensat ya Ini cara ngapus Anonya gimana ya Oke Ada yang ketiga reservoir gas ya Berarti di reservoir ini Isinya adalah gas Nah disini dia ada dua jenis Ada reservoir gas kering Ada reservoir gas basah Nah biasanya reservoir gas kering ini adalah Reservoir yang berisi gas dengan rantai karbon itu C1-C2 itu ya Nah itu adalah reservoir gas kering Jadi kenapa dikatakan dia kering Jadi dia di bawah permukaan dia sifatnya kering ya Pure gas Saat terjadi penurunan tekanan ya Karena ada proses produksi Di permukaan dia masih berupa gas Gas kering ya Tapi kalau reservoir gas basah Di reservoir dia gas kering ya Saat terjadi penurunan tekanan ya Diproduksikan ke permukaan Dia berubah jadi gas basah Contohnya apa? LPG Atau lighter teman-teman itu ya Kore api itu Kalau teman-teman bocorin kan Kayak ada airnya kan Nah itu adalah gas basah ya Itu yang kita kenal LPG tadi ya Liquid petroleum gas Nah kalau reservoir gas kering ini Yang kita kenal dengan LNG ya Liquid natural gas Ya biasanya LNG ini Ini ya di ekspor ya Kita pakenya LPG LNG-nya kita jual Itu ya Nah LPG itu juga pernah ya Teman-teman mungkin nonton di Youtube kan Ada orang bilang Oh gas LPG isinya air ya Karena emang itu bukan air ya Itu memang sifat gasnya Jadi kalau dia di tekanan permukaan Dia bakalan berupa apa saja Seperti cairan seperti itu ya Di hidupkannya api Ya otomatis terbakar Jadi sebenarnya itu bukan air ya Paham ya? Jadi ada tiga jenis ya Reservoir minyak Reservoir gas kondensat Dan dasar keluar gas Ya Nah ini Sementara ini Ngapusnya gimana ya Sementara ini Sementara ini Sementara ini Sementara ini sebenarnya teman-teman tidak terlalu penting dalam mempelajari ini cuman cukup tahu saja jadi ini adalah pembagian jenis reservoir berdasarkan diagram P dan T jadi di daerah sini adalah kondisi gas keringnya gas reservoir mungkin gas kondensat disini adalah zona minyaknya tadi saya bilang ini adalah kondisi bubble point pressure jadi kalau disini tekanannya ada di atas bubble point pressure dia yang terbentuk adalah dissolved gas jadi gas yang terlarut lalu saat dia tembus melewati tekanan bubble yang terbentuk gas yang lepas tinggal minyak mungkin kita skip saja daripada teman-teman bingung saya jelaskan ini cukup tahu saja ini jenis reservoir berdasarkan drive mekanisme maaf ya saya minum sedikit dan terkini untuk menambah untuk menambah saya menambah jadi jadi Terima kasih. Fasa fluida, ini pembagian reservoir berdasarkan mekanisme pendorongnya. Jadi memang dalam memproduksikan minyak itu, dia bisa dilakukan secara natural flow atau sembur alami, dan juga ada dilakukan dengan artificial flow atau sembur buatan. Di mana bedanya? Untuk natural flow ini biasanya dilakukan saat sumur pertama kali diproduksikan. Di mana tekanan di dalam reservoir itu masih mampu untuk mendorong minyak ke permukaan. Saat tekanan sudah mulai dipletit, sudah mulai mengecil, dan sudah tidak mampu lagi mengangkat minyak ke permukaan, itulah dibutuhkan artificial. Artificial artinya dibutuhkan tenaga buatan. Contohnya apa? Dengan menambahkan pompa. Kita pasang pompa supaya bisa menyedot minyak yang ada di dalam reservoir naik ke permukaan. Nah, untuk hubungannya ke natural flow tadi, di mana energi yang bisa menyebabkan fluida di dalam reservoir itu mengangkat minyak ke permukaan itu adalah ini ya, drive mechanism ini ya, atau tenaga pendorongnya. Nah, tenaga pendorong itu ada lima sebenarnya. Salah satunya adalah solution gas drive. Ini yang kita kenal tadi, tenaga pendorong dari minyak yang terlalu di dalam, gas yang terlalu di dalam minyak. Yang merah-merah ini adalah gasnya. Di mana kondisinya terbentuk saat P reservoirnya lebih besar dari P bubble-nya, atau bubble point pressure-nya. Nah, adanya gas yang terlarut ini bakalan membantu minyak naik ke permukaan. Nah, ini adalah tren dari grafiknya ya. Untuk solution gas drive ini, tren tekanannya itu bakalan drop secara drastis. awalnya turun ya, lalu terjadi pengembangan dari gasnya kan, dia naik, gasnya banyak terproduksi, dia turun. Kenapa dia seperti ini trennya ya, cepat sekali drop-nya? Karena memang gas yang ada terlarut di dalam minyak itu, dia terbawa ke permukaan. Ikut terproduksi bersamaan dengan minyak. Sehingga tenaga pendorong di dalam reservoir ini berkurang. Sehingga dia tidak lagi mampu mengangkat minyak yang ada di reservoir. Nah, itu. Productivity index-nya juga sama. Dia drop secara drastis ya. Nah, ini adalah gas oil ratio perbandingan dari gas terhadap minyak. Jadi, gas oil ratio-nya awalnya rendah ya. Terjadi penurunan tekanan, gas-nya ini mulai melonjak ya. Karena gas-nya terproduksi tadi kan. Lalu gas-nya habis, dia langsung drop secara drastis. Nah, biasanya untuk solution gas drive ini, dia bisa memproduksikan minyak 5-10%. Jadi, artinya masih ada 90% yang tertinggal di dalam reservoir. Karena dia cuma bisa mengangkat 5-10%. Nah, sisanya 90% itu diproduksikan dengan cara artificial. Dengan menggunakan pompa. Ataupun dengan tertiary recovery berupa IOR ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gas cap drive. Nah, gas cap drive ya. Adalah tenaga pendorong yang berasal dari gas yang terbentuk di top dari reservoir. Ya, gas cap drive. Kondisi ini terbentuk apabila tekanan dari reservoir kecil dari tekanan bubble-nya. Sehingga gas terlepas dari minyak. Nah, kalau diproduksikan dengan baik ya. Nah, untuk gas cap drive ini dia umur dari si sumurnya ini atau lapangannya bisa agak lama ya. Kalau dia diproduksikan dengan baik ya. Dimanage dengan baik. Caranya memproduksikan minyak di zona minyaknya. Sehingga gas yang ada di atas ini bakalan menekan minyak. Tapi kalau dia, engineer-nya melakukan kesalahan ya. Jadi, dia produksikan di top-nya ya. Kalau di top, otomatis yang terproduksi adalah gas-nya kan. Karena gas-nya yang terproduksi otomatis minyaknya tertinggal di dalam reservoir. Padahal si gas-nya ini, gas yang ada di top-nya ini, dia berperan sebagai tenaga pendorong. Nah, itu. Dia mirip-mirip ya. Trend-nya dia drop secara drastis juga ya. GOA-nya dari rendah ke tinggi ya. Kalau dia melakukan produksinya di zona minyak, otomatis gas-nya rendah dulu ya. Lalu minyaknya habis, yang terproduksi adalah gas. Nah, ini juga hampir sama ya. Untuk gas cap ini mungkin 5-15 lah. 15 persen ya. Masih tersisa sangat banyak minyak di dalam reservoir. Lalu, water drive ya. Water drive-nya adalah tenaga pendorong yang berasal dari air ya. Air yang ada di bottom ya. Bottom dasar reservoir ya. Atau di aquifer ya, kita kenal ya. Nah, ini water drive-nya adalah tenaga pendorong yang memproduksikan minyak paling besar ya. Dia bisa mencapai 40 persen ya, dari total cadangan minyak ya. Jadi, masih mungkin masih ada 60 persennya ya. Nah, untuk trend-nya ya. Kalau kita lihat di sini, tekanan reservoir-nya dia relatif landai ya. Karena memang dia disupport oleh air yang ada di bawah permukaan ya. Nah, airnya ini bakalan mendorong minyak naik ke atas. Lalu, oil produksinya juga stabil ya. Dan ini sejalan dengan produksi airnya ya. Semakin tinggi, semakin rendah produksi. Dia semakin lama ya, water produksinya juga akan semakin tinggi ya. Ini emang trend-nya seperti ini. Nah, JOR-nya dia relatif landai. Itu ya. Nah, ini segregation ya. Jadi, segregation-nya adalah mungkin ini ya, tenaga pendorong yang berasal dari secondary gas cap ya. Jadi, awalnya mungkin reservoir-nya bentuknya seperti ini ya. Dan kondisinya ini adalah under saturated ya. Jadi, gas-nya ini terlalu di dalam minyak. Lalu, dengan diproduksikan di zona minyaknya ya, otomatis terjadi penurunan tekanan ya, melewati PB, gas mulai terlepas ya. Sehingga terbentuk secondary gas cap. Nah, gas cap yang ada di top ini bakalan mengembang, mendorong minyak turun ke bawah. Nah, ini ya. Lalu, yang terakhir adalah combination drive ya. Jadi, gabungan dari beberapa mekanisme pendorong. Umumnya sih gas dengan air biasanya ya. Nah, ini barulah kita masuk ke reservoir rock ya. Jadi, batuan reservoir ya. Jadi, batuan reservoir itu dia memiliki sifat fisik ya, atau sifat fisika. Nah, itu yang kita kenal dengan petrofisik ya. Nah, sifat fisik batuan itu terdiri dari ini. Ada enam ya. Porositas, wetabilitas, tekanan kapiler, permeabilitas, saturasi pelidadan, kompresibilitas. Batuan. Itu adalah sifat fisik dari batuan reservoir. Nah, ini porositas ya. Porositas ini adalah kita definisikan ini ya. Ini secara matematis, porositas ini adalah perbandingan dari volume pori terhadap volume total batuan ya. Atau volume bulk. Dikalikan 100%. Itu adalah porositas. Dimana volume pori ini adalah selisih dari volume bulk dikurangi volume dari grainnya. Artinya, porositas ini adalah pori-pori yang ada di dalam batuan. Perannya porositasnya adalah menyimpan frida. Kalau mengalirkan itu adalah peran dari si permeabilitas. Nah, porositas itu ada dua. Porositas efektif dan porositas absolut. Porositas efektif ini dimana? Porositasnya ini volume pori yang saling berhubungan dengan volume total batuan. Jadi bedanya di situ. Volume pori yang saling berhubungan berbanding dengan volume total batuan. Tapi kalau porositas absolut adalah volume total dari volume pori yang saling berhubungan dan yang tidak berhubungan. Dijumlahkan, dibagi dengan volume total batuan. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini adalah tipikal porositas dari beberapa batuan sedimen. Jadi kalau soil, tanah itu 55% porositasnya. Gravel dan pasir itu 20-50%. Lalu lempung itu atau clay 50-70%. Jadi lempung dan clay itu adalah pori-porinya malah sangat besar. Lebih besar dari pasir malah. Cuma dia sifatnya impermeable. Makanya kalau lempung itu terkena air, dia bakalan mengembang. Dia menyimpan air. Tapi dia tidak bisa meloloskan si air. Karena semakin halus butiran batuan itu biasanya porinya akan semakin besar. Lalu batu pasir, porositasnya itu range-nya 5-30%. Batu gamping atau limestone 10-30%. Batu beku yang memiliki rekahan atau fracture itu 10-40%. Jadi batuan beku ada juga yang menjadi reservoir minyak. Contohnya di mana? Contohnya itu di lapangan jati barang. Atau lapangan jati barang yang ada di Cirebon. Dia punya, WKP-nya itu punya Pertamina. Pertamina region Jawa. Yang itu formasi jati barang itu berada di formasi volkanik. Di mana minyak itu tersimpan di rekahan-rekahan, bukan di pori-pori batuan. Ini adalah salah satu yang mempengaruhi nilai porositas. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi nilai porositas itu. Ada ukuran butir, ada sertasi, ada grain size, ada metode packing, dan kontribusi dari porositas sekunder. Ini adalah hubungan metode packing-nya. Jadi untuk metode packing berupa cubic, dia dapat memiliki porositas sampai 47,6%. Bagaimana cara membuktikannya? Mungkin bisa kita cari. Kita buktikan kenapa bisa 47%. Jadi kita cari dulu rumus porositas. Porositas itu kan rumusnya P per VB. Ini porositas, rumusnya P per VB. Jadi VB itu kan, volume pori itu kan, adalah VB dikurangi VG kan, volume grain. Dibagi VB. VB-nya adalah kubus. Volume bulb-nya adalah berupa kubus. Ini adalah kubus. Lalu grain-nya ya. Grain itu artinya butiran ya. Grain itu yang ini ya. Ini. 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 Ini adalah grain ya. Ya kan? Dan porinya itu adalah di antaranya ini. Ini adalah pori-porinya ya. Yang kita mau hitung adalah besaran pori yang ada di sini. Kalau kita lihat ya, ini kan sebenarnya adalah 1, 2, 1 per 8 dari bola ya. Kalau kita gabungkan grain-nya ini ya, kita bakalan membentuk 1 bola ya kan? Ya enggak? Ya kan? Ini kan 1 per 8-nya, ini 1 per 8-nya ya kan? Kalau kita gabungkan dia bakalan menjadi 1 bola ya kan? Nah berarti ini adalah jari-jarinya ya. Ya kan? Ini adalah R. Ya enggak? Berarti panjang sisinya adalah 2R. Maka bisa kita masuk ke sini. Rumus PB adalah sisi pangkat 3 ya kan? Sisi pangkat 3 ya. Dikurangi volume grain. Volume grain kan adalah bola ya. Ya kan? Ini kan 1 per 8 bola. Ada 8 berarti. Ini adalah bola. Volume bola apa? Ada yang ingat? Volume bola ayo. 4 per 3 PR pangkat 3 ya. Kalian sekalian nyatat ya soalnya kalau lihat tulisan saya pasti jelek. Jadi VB kurang VG dibagi VB ya. Dicatat ya di kertas ya. Sama dengan sisi pangkat 3 dikurangi 4 per 3 ya V R pangkat 3 ya. Ini masih rumusnya ya. Dibagi VB. VB kan volume kubus ya. Masih sisi pangkat 3 ya. Baru. Sisi pangkat 3 sisinya kan 2R ya. Jadi kita masukin aja. 2R pangkat 3 ya kan. Dikurangi 4 per 3 PR pangkat 3 ya. Dibagi 2R pangkat 3 ya kan. jadi 2R pangkat 3 berapa? 2 kali 2 4 4 kali 2 8 berarti 8R pangkat 3 kan. Ya enggak? 8 8 8R pangkat 3 dikurang 4 per 3 kali P P kan 3,14 ya. Dikali 4 per 3 berapa? Atau 22 per 7 ya. Ayo. Mana suaranya? 4 bagi 3 kali 3,14 4,187 ya. 4,187 dikalikan R pangkat 3 dibagi 8R pangkat 3 kita selesaikan dulu yang kurang 8 kurang 4 1,187 berapa? 3,81 ya. 3,8 dibagi 8 R nya hilang ya. 3,8 bagi 8 0,47 ya proof ya 0,47 0,47 kan kali 100 kan ini tadi maka didapat 47 persen. Sama kan? Nah itu untuk proof nilai porositas kenapa bisa 47,6. Jadi untuk porositas butiran ya itu nilai paling besarnya itu adalah 47,6. Kalau susunan butiran batuannya seperti ini benar-benar rapi ya. cuman kan realitanya sangat susah ya kita nemukan susunan dari butiran batuan yang seperti ini cuman kalau dia maksimal seperti ini nilai porositasnya adalah 47,6. Nah umumnya yang terlihat itu seperti ini ya dia rombohedral nah ini tugas ya proof kok bisa 25,96% cuman beda disini aja sebenarnya ini kan rumusnya ini apa? jajar kencang ya bangunnya apa sih ini? butirannya masih ini bola cuman bangunnya aja yang berubah ya udah ya oke aman kan? bisa kan? bisa ya kalau diam berarti bisa saya hapus ya waduh banyak ya oke lanjut ya itu untuk porositas ya yang selanjutnya adalah wetabilitas wetabilitas ini kalau waktu habis kasih tau ya wetabilitas ini adalah derajat kebasahan ya wetabilitas ini artinya itu adalah derajat kebasahan ya adalah apa ini penyelesaiannya sifat dari batuan yang mudah yang menyatakan mudah tidaknya permukaan batuan dibasahi oleh fluida itu definisi dari wetabilitas ya atau kemampuan suatu batuan untuk dibasahi oleh suatu pelidah itu adalah wetability ya jadi wetabilitasnya ada tiga jenis ya yang pertama itu water wet yang kedua oil wet yang ketiga mix wet jadi gabungan ada yang oil wet ada yang mix jadi kalau water wet itu jadi permukaan batuan ya jadi mungkin ya permukaan batuan ya dia dia dibasahi oleh air ya water wet artinya yang memiliki gaya tarik menarik dengan batuan adalah si air ya sehingga minyak dia berada di atas air sehingga minyaknya tidak memiliki gaya tarik menarik dengan batuan ya sehingga yang lebih mobile adalah si minyak ya nah sedangkan oil wet dia dibasahi oleh minyak artinya minyak ini merekat di permukaan batuan ya air berada di atasnya ya nah analoginya seperti apa mungkin gini ya ada lantai ya lantai itu kamu basahi dengan air ya kemudian kamu teteskan minyak di lantai yang basah tadi otomatis minyaknya gak akan lengket ke batuan kan ya kan jadi yang lengket ke lantai itu adalah si airnya sehingga si minyak berada di atas air kan dia gak punya gaya tarik menarik dengan si minyak dengan si lantai nah kalau oil wet dia lantai kamu basahi dengan minyak ya minyak sudah sudah lengket di minyak kan lantainya kemudian kamu teteskan air otomatis airnya gak punya gaya tarik menarik dengan lantai kan nah itu adalah analogi dari oil wet nah untuk reservoir ya reservoir yang bagus itu adalah reservoir yang water wet kenapa karena air bakalan merekat di permukaan batuan dan minyak berada di antaranya ya seperti gambar di sini sehingga sehingga saat kita produksikan yang lebih mobile adalah si minyak ya dibandingkan yang oil wet saat kita produksikan minyak bakalan menempel di batuan gitu nah lalu yang kondisi ketiga adalah mixed wet ya jadi ada partial ya ada yang oil wet ada yang water wet ada yang water wet seperti itu ya selanjutnya tekanan kapilar ya tekanan kapilar ini adalah perbedaan tekanan antara fluida non wetting ya dengan fluida wetting ya jadi kalau dia water wet berarti non wettingnya adalah minyak ya tekanan pada minyak dikurangi tekanan pada air tapi kalau dia water wet and oil wet berarti non wettingnya adalah air gitu ya nah rumusnya PC sama dengan 2 tau wet WNW ini apa wetting non wetting oke ini rumusnya agak-agak rancur dikit ya yang penting tau tau ininya aja ya rumus aslinya tuh sebenarnya yang ini ya PC sama dengan P non wetting dikurangi P wetting nah ini hubungan PC terhadap reservoir ya jadi adanya tekanan kapilar di dalam reservoir ini akan menyebabkan terbentuknya zona transisi nah ini nah semakin besar permeabilitas batuan ya porositas permeabilitas batuan maka tekanan kapilar akan semakin kecil ya ya semakin kecil ya PC nya tapi kalau permeabilitasnya semakin kecil PC nya akan semakin besar ya nah hubungannya ke sini ya ini adalah zona minyak ya nah saat dia memiliki PC yang rendah ya yang terbentuk disini adalah zona minyak dan zona air ya tapi saat adanya pengaruh dari tekanan kapilar ya menyebabkan air yang ada di bawah permukaan ini ada di bawah ya di bottom dari reservoir dia mengintrusi ke atas ya sehingga efeknya adalah di case 2 ini cadangan minyak menjadi sedikit ya karena saturasi air disini semakin membesar nah di case 3 tekanan kapilarnya semakin tinggi lagi ya cadangan minyak lebih berkurang lagi jadi menjadi 11 11 955 STB ya dibandingkan yang sini ya PC nya 0 ya yang hijau ini ya 23.139 jadi dia akan mempengaruhi ketebalan dari zona transisi ya dari pengaruh dari tekanan kapilar selanjutnya permeability ya permeability ini didefinisikan sebagai bilangan yang menunjukkan kemampuan batuan untuk mengalirkan atau melaluskan fluida pada media berpori ya jadi atau simpelnya permeability ini adalah kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan fluida jadi kalau menyimpan itu adalah fungsi dari porositas ya permeability adalah fungsi dari mengalirkan fluida nah ini definisi kuantitatif pertama ini dikembangkan oleh Henry Darcy ya di tahun 1956 rumusnya adalah V sama dengan K ini adalah permeability ya dibagi mu mu ini adalah viscosity nya ya atau viskositas absolute DP per DX jadi absolute ini artinya dia menunjukkan arah arah ariran sebenarnya ya jadi kalau angka min ini dia bakalan jadi plus ya tetap menjadi positif kalau ada absolute ya DP ini adalah delta P ya delta pressure nya DX ini adalah delta jaraknya ya atau selisih jaraknya ya nah ini adalah rumus umumnya ya rumus awal dari permeability jadi kalau ditanya rumus permeability inilah yang kalian sebutkan ya V sama dengan V ini adalah velocity ya kecepatan ya satuannya cm per second mu ini satuannya cm puas ya CP DP per DX ini ATM per cm dan K ini adalah satuannya Darcy ya permeability itu satuannya Darcy ya sesuai penemunya nah ini adalah rumus permeability untuk arah ariran linier ya rumusnya adalah K sama dengan Ki Mi kali L dibagi A kali P1 dikurang P2 nah ini ya Pak ya Pak mohon maaf Pak kami ada kuliah lagi Pak oke cukup sampai permeability kita dulu ya jadi besok kita lanjutkan dari permeability untuk absennya nanti menyusul ya yang pertemuan ketiga ini ya gak apa-apa ya saya genjot langsung ya supaya sebelum bisa cepat selesai ya soalnya kuliah saya setelah UTSU wow banyak banget ya itu ya jadi mohon inilah ya maklumnya ya oke ya saya akhiri dulu ya semoga apa yang saya kasih hari ini bermanfaat ya dan bisa kalian pahami dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh absennya jangan lupa diisi ya iya pak oke silahkan baik baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati